selamat menikmati 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 menutupi bulatan putihnya seperti ini lalu kita beri lem kelopak yang saling berhadapan nah kita tekuk lagi seperti ini nah ini juga kita beri lem juga kita tekuk lanjut kelopak yang berhadapan ini kita atur supaya cantik membentuk bunga yang kuncup seperti ini ya nah ini sudah jadi yang kuncupnya oke sekarang kita lanjut kita ambil kelopak yang kedua kita masukkan kita beri lem di bagian bawahnya dan kita tempelkan seperti ini nah ini juga sama kita beri lem di bagian pinggir kelopaknya dan kita tekuk seperti ini kita lanjut kelopak sebelahnya kita tekuk demikian seterusnya sampai kelopak yang terakhir nah ini sudah mulai kelihatan bentuknya dan ini kita lanjut lagi kita beri lem di bagian bawah kita ambil kelopak yang selanjutnya kita atur posisinya seperti cara yang tadi kita beri lem di bagian pinggir dan kita tekuk seperti ini nah ini sudah mulai mekar bentuk bunganya ini kita lanjut aja sampai kelopak yang terakhir nah ini sudah mulai mekar bunganya kita lanjut kelopak yang terakhir nah ini kelopaknya agak kita tekuk pakai gunting pinggirannya seperti ini ya lanjut kita beri lem di bagian bawah dan kita masukkan nah ini juga caranya sama kita atur posisinya dan kita kasih lem lalu kita tempelkan oke ini bunganya sudah selesai untuk kelopak bawah kita pakai plastik hijau ukuran 6,5 x 6,5 cm nah ini kita lipat 2 lipat 2 lagi lalu lipat 2 dan lipat sekali lagi kemudian ujungnya kita gunting meruncing jadinya 8 kelopak seperti ini kita ambil bunganya kita beri lem di bagian bawahnya lalu kita masukkan kelopak bawah bunganya dan ini kita tempelkan kita pakai plastik hijau ukuran 6 x 9 cm nah ini tinggal kita lipat 2 lalu kita gunting membentuk daun nah ini bagian pinggirnya kita hias seperti ini jadi daunnya bergerigi kita siapkan lilin daunnya kita lipat 2 bagian tengahnya kita bakar nah ini untuk membentuk tulang daunnya bagian pinggirnya juga kita bakar jadinya seperti ini nah ini daunnya kita balik lalu kita beri lem di bagian tengahnya kemudian kita ambil tangkainya ini kawat besi yang sudah saya lilit dengan plastik hijau kita tempelkan dan kita tunggu hingga lemnya mengering sekarang kita rangkai daun kita ambil kawat lalu kita ambil salah satu daun kita letakkan di bagian atas dan kita dekatkan kemudian kita beri lem lalu kita lilit dengan plastik hijau nah jangan lupa setiap selesai dililit kita bakar supaya hasilnya rapi lalu kita lanjut daun berikutnya kita letakkan di samping kiri dan kanan nah ini sudah selesai satu ranting dan untuk satu tangkai bunga mawar saya buat dua ranting lanjut sekarang akan kita rangkai bunga dengan daunnya kita beri lem di bagian batangnya dan kita lilit dengan plastik hijau setelah itu kita ambil tangkai daun yang pertama kita dekatkan pada tangkainya lalu kita beri lem dan kita lilit dengan plastik hijau lanjut kita ambil tangkai daun yang kedua ini kita letakkan di sebelahnya kita beri lem lalu kita lilit pakai plastik hijau sampai ke ujung oke ini bunga mawarnya sudah selesai dan hasil akhirnya seperti ini bunga mawar hitam bagian pinggirnya kita mix dengan warna merah semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah nah ini warna dasarnya boleh juga diganti dengan warna lain ya misalnya warna hitamnya boleh diganti dengan warna putih ataupun warna krem terserah warna plastik yang kalian punya di rumah nah kalau mau dirangkai silahkan diperbanyak bunganya dan dirangkai sesuai selera oke demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like, komen, dan juga share terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya bye bye